Ketua DPD Partai Nasdem Lampung Selatan, Wahrul Fauzi Silalahi, meresmikan penyerahan bantuan mesin pengering jagung kepada kelompok Budi Lestari di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan. Bantuan mesin dengan kapasitas 20 ton tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung sekaligus Ketua DPD Partai Nasdem Lampung Selatan, Wahrul Fauzi Silalahi, menyampaikan petani memiliki posisi strategis. Maka itu pihaknya mendorong perhatian dan support harus diberikan. Dirinya berharap bantuan mesin pengering jagung dari Kementerian Pertanian ini untuk warga Desa Tanjung Sari, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, guna mendorong upaya memajukan pertanian dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya bantuan ini merupakan bentuk perhatian dari Partai Nasdem kepada masyarakat dan diharapkan dapat memajukan kelompok tani Budi Lestari di bidang pertanian. Alhamdulillah hari ini pertama kita melakukan peresmian pabrik pengering jagung dan padi dengan skala polumo 30-40 ton. Insya Allah pabrik pengering ini, jagung dan padi ini bisa bermanfaat untuk melakukan stabilitas harga dan kualitas dari jagung dan petani kita. Sementara itu Kepala Desa Tanjung Sari, Jarwono, menyambut baik bantuan mesin pengering jagung dari Kementerian Pertanian. Menurutnya bantuan ini dapat mendongkrak pertanian khususnya yang ada di Kecamatan Palas. Dari Kabupaten Lampung Selatan, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung. Terima kasih. Terima kasih.